Pada akhir perdagangan sesi pertama, IHSG ditutup menguat 0,71 poin ke level 4.771. Lalu bagaimana kondisi IHSG pada sesi kedua hari ini? Untuk mengetahui kondisi perdagangan saham, kita segera bergabung dengan analis cipta dan sekuritis, Zabrina Raisa. Zabrina, bagaimana kondisi IHSG pada penutupan sesi kedua hari ini? Ya, untuk penutupan sesi kedua hari ini, khususnya IHSG mengalami penguatan sekitar 0,2 persen, di mana kita lihat untuk penguatan hari ini, akhirnya untuk IHSG berhasil menembus resisten untuk sepanjang sesi satu hingga sesi kedua, yakni 4.780, di mana sentimen-sentimen yang mempengaruhi pergerakan hari ini dirilisnya data dari Badan Pusat Statistik mengenai inflasi kita yang saat ini relatif terkendali sesuai dengan target pemerintah, yakni 4 plus minus 1 persen. Dan di sisi lain juga dari perkembangan hari ini bisa diperhatikan beberapa katalis positif, baik itu dari brand oil yang mengalami jump, yakni melebihi 3 persen. Ini juga menjadi salah satu main concern oleh para investor melihat nampaknya, khususnya untuk oil saat ini juga pergerakannya di pekan ini menunjukkan adanya tren positif. Dan untuk pergerakan hari ini, nampaknya juga untuk para investor juga cenderung melakukan adanya aksi buy, khususnya untuk saham-saham B-Cups. Ya, lalu saham-saham mana saja, Zabrina, yang mengalami penguatan hari ini? Ya, bisa diperhatikan secara sektoral, misalnya Nesdastri mengalami penguatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan beberapa saham lainnya, di mana terlihat dari ke-9 sektor, 7 sektor menguat, dan 2 sektor adanya kecenderungan mengalami pelemahan. Di mana untuk saham-saham khususnya seperti Astra International, HM Sampuna, dan juga Unilever hari ini mengalami penguatan. Dan di samping itu juga adanya salah satu saham, yakni dari industri poultry, di mana untuk Java hari ini juga mengalami penguatan cukup signifikan. Dan setelah dirilisnya data mengenai full year 2015 yang menunjukkan adanya trend positif, khususnya untuk net profit, secara year on year mengalami jam sekitar 38%. Oke, selanjutnya bagaimana prediksi Anda untuk rupiah dan juga perdagangan ribu besok? Ya, untuk rupiah nampaknya dengan hari ini, khususnya rupiah kita juga mengalami apresiasi. Untuk hari esok, nampaknya rupiah juga masih akan kecenderungannya mengalami penguatan, di mana untuk range rupiah besok akan diperdagangkan di kisaran support di level 13.300 hingga resistance di level 13.400. Dan juga khususnya untuk YSG, hari ini terlihat dari bursa Asia, mayoritas juga mengalami penguatan. Nampaknya YSG sendiri akan inline dengan kondisi bursa Asia sendiri, yang kecenderungannya besok akan melanjutkan penguatan kembali dan akan mencoba menguji resistance selanjutnya, yakni 4.800. Baik, terima kasih Zabrina Raisa, Analis Cipta Dana Sekuritis.